Intro Emosinya mau rata saat 1x1 dengan Jay Idzaz. Lawannya udah kelas dunia. Jay mengubah pandangan klub Eropa. Orang Indonesia juga punya kualitas. Jay Idzaz memerankan peran penting sebagai back Venezia lawan raksasa Liga Italia AC Milan. Meskipun pada akhirnya, Venezia harus tumbang di San Siro. Walau kita tahu Venezia merupakan pendatang di Liga Utama Italia, namun memang terlihat perbedaan permainan AC Milan dan Venezia. Di laga ini, pemain andalan timnas Indonesia itu bermain sebagai starter di jantung pertahanan. Idzaz bekerja sama dengan Joel Schengtin dan Michael Svoboda dalam formasi 3-5-2 racikan Eusebio di Francisco. Sayangnya, Venezia memulai laga ini dengan buruk. Kesalahan individu, khususnya keeper Jesse Joronet, membuat tim promosi itu mudah diperdaya Rossoneri. Terima kasih telah menonton! Berdasarkan data Sofa Skor, Jay Idzaz mendapatkan rating 6,1 di laga ini. Pemain berusia 24 tahun itu banyak bergerak di area kiri permainan Venezia. Melihat statistik, Idzaz membuat 5 clearance di laga ini. Ia juga 3 kali melakukan duel bola bawah dan 2 kali duel udara dengan catatan 1 kali menang. Akurasi operan pemain kelahiran Mierlo Belanda ini mencapai 88 persen. Jay Idzaz tercatat melakukan 56 operan dan 46 di antaranya sukses. Menyentuh bola sebanyak 70 kali dan memberikan 1 kali umpan kunci. Bang J, panggilannya yang diberikan oleh netizen Indonesia, dianggap sebagai satu-satunya pemain Venezia yang tidak kolaps saat melawan AC Milan. Pemain yang sudah mengoleksi 5 caps dan 1 gol untuk timnas Indonesia itu dipandang tidak bersalah terhadap seluruh gol yang diderita Venezia. Gol pertama adalah buah kesalahan keeper Jose Joronet. Dia gagal menguasai dengan baik bola tembakan mendatar Theo yang nyeplos di bawah kakinya. Pada gol kedua, AC Milan memenangi duel udara menyambut sebuah sepak pojok. Tetapi Idzaz berada jauh dari titik duel udara terjadi. Bukan dia yang gagal mencegah Fofana menyundul bola masuk ke gawang Venezia. Untuk gol ketiga, kesalahan kembali tertuju pada Joronet yang melanggar Tami Abraham di kotak penalti. Bang Jai kembali tidak bersalah secara langsung terhadap terjadinya gol keempat AC Milan. Adalah Jules Schengkeen yang melakukan pelanggaran terhadap Rafael Leo di sebelah kanan kotak penalti Venezia. Saat itu Idzaz sedang mengawal Abraham di tengah kotak penalti. Dan di sini, duel antara Bang Jai dan Morata yang menjadi striker utama AC Milan memang cukup seru untuk dilihat. Sebab di laga ini penjagaan berkelas Jai Idzaz membuat Morata tak mampu mencetak sebiji gol pun. Puncaknya ketika Morata sampai emosi tak bisa melewati Jai Idzaz. Hal ini membuat striker Spanyol itu harus mengubur mimpinya untuk membobol gawang ke promosi seri A musim ini. Dan bisa terlihat one by one dengan pemain kelas dunia tak buat Jai Idzaz jipper. Pemain Indonesia itu justru semakin menunjukkan kualitas sesungguhnya. Dianggap tak punya kesalahan, pemain berdarah Belanda ini pun mendapatkan angka rapor paling tinggi di antara para pemain Venezia dari beberapa media Italia. Salah satu dari sedikit hal positif di tim Venezia, tulis 11-11 yang memberikan poin 5,5 kepada Idzaz. Dia bertarung dan mencoba tidak didominasi oleh penyerang-penyerang AC Milan. Eurosport edisi Italia menyebut-nyebut asal-usul Jai Idzaz saat mengulas penampilannya. Bek Indonesia Belanda ini adalah satu-satunya yang cukup solid di tengah trio Bek Venezia yang rapuh, tulis Eurosport yang memberikan ponten 6 kepada Bang Jai. Jai mengubah pandangan klub Eropa tentang pemain Indonesia. Sekarang, banyak klub Italia yang mulai berminat berinvestasi dengan pemain Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!